Pemirsa beralih ke kasus tewasnya mahasiswa UI saat mengikuti Diklatsar. Pemirsa aparat Polres Karanganyar menyoroti kelengkapan perizinan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Diksar Mapala Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Berdasarkan pengembangan penyelidikan, Diksar yang berlokasi di lering gunung laut tersebut ternyata belum kantungi izin dari Polres Karanganyar. Sementara itu, dugaan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya para peserta Diklatsar berjumlah lebih dari satu orang. Penyelidikan kasus kematian tiga mahasiswa yang mengikuti kegiatan Diksar Mapala UI, Yogyakarta terus berlanjut. Selain memeriksa pihak-pihak terkait, penyidik Polres Karanganyar juga akan meminta keterangan dari para ahli pidana terkait surat pernyataan yang ditanda tangani peserta. Tidak hanya itu, kepolisian juga menyoroti perizinan kegiatan Diksar yang dinilai belum lengkap. Menurut Kapolres Karanganyar, diduga, panitia Diksar hanya mengantongi surat rekomendasi dari Polsek Tawang Mangu tanpa menindak melanjuti izin ke tingkat Polres. Kegiatan Diksar Mapala UI yang dilaksanakan di Tugon Deringu, Kejamanan Tawang Mangu sudah mengantongi rekomendasi dari Polsek Tawang Mangu, namun pihak panitia belum menindaklanjuti untuk pengurusan izinnya ke Satintal Kampolres Karanganyar. Kasus kematian tiga mahasiswa UI saat mengikuti Diksar disesalkan oleh anggota pecinta alam Wanandri. Mestinya Diksar tersebut harus menaati standarisasi pelatihan yang ada dan tidak ada budaya kekerasan. Ya kalau kami Wanandri merasa prihatin ya, prihatin dan turut, apa ya, turut, prihatin lah. Karena kenapa itu harus terjadi kan gitu. Ya kami tidak tahu kenapa itu terjadi, cuman kami sendiri dari sisi Wanandri justru itu. Kami mempersiapkan suatu pendidikan dasar itu memang harus terencana, terlaksana dengan baik, terukur, supaya dengan kerangka safety, supaya ya itu tadi, supaya kita menjalankan gaya tersebut sesuai dengan tujuan dan bisa dipertanggungjawabkan.